sore sore pagi sampai nunggu katanya mungkin mau ke sini bersalam segera ketemu ya iya pak eh guys ini namanya luki iya iya lagi pusing saya pak tuh lagi pusing apa masalah motor sebulan ini kalau belum dibayar mau ditarik lagi motormu yang fiction iya itu yang motor itu rada kuat ngomong motor fiction kayak yang putih iya yang putih iya oh itu kredit iya oh gitu terus iya terus wang ini bulan ini udah generasi ini aku mingga oh gak kurangnya ternyata ralunas juga konek sehingga di masalahnya uang-uang ini ternyata uang ini uang ini kerja dari di lapi gakrain gajian gajian ini sehingga esok nangas minggu itu yuk mau дbar behind gampang kan agak susah-susah uang ada duit juta million ziti daya button Gimana mbak ya Gampang Jadi aku punya teknik ya Bagaimana kamu bisa berhutang Nah ini kan pertanyaannya Si Luki ini kan sama dengan Pertanyaanmu semua mungkin ya hari ini ya Gimana caranya bisa ngutang Gimana Bisa ngutang Luki ini butuh hutang 3 juta guys 3 juta Harus Harus dapet hari apa hari ini Sampai minggu besok ya Oh sampai minggu Minggu ini ya Oh iya Oke oke jadi ini apa namanya Luki Dan juga kamu yang mau berhutang Saya kasih tahu caranya Supaya kamu bisa berhutang Ke temenmu dengan dampak Yang pertama Kim Ya Hutang itu dibuat Dibuat gitu Hutang bisnis Sekarang hutang konsumsi Kalau kayak Luki ini adalah Hutang konsumsi Karena dipakai buat Kredit motor Tapi juga bisa Termasuk hutang bisnis juga Karena motornya mbok Pakai buat kerja Buat kerja nyari duit Beda ya Nah jadi kan ibaratnya Motor ini kan Kakinya yang sampean Ini orang anggung motor Sampai yang rasa kerja Oke Jadi prinsipnya Hutang ada dua Yakin ya hutang itu Kemudian Hutang itu Gampang sekali Sebenarnya untuk Kamu dapet 3 juta itu ya Sekarang Langkah pertamanya Adalah Kamu Ingat-ingat Ya Nomor 1 adalah Ingat-ingat Kamu punya teman dekat Berapa Dari temenmu Yang ada di handphone Kira-kira Berapa yang Lumayan dekat Sama kamu Dekat itu Misalnya Yang kontak Sama kamu Selama setahun ini Selama dua tahun ini Ya enggak Kemudian yang kedua Adalah Cari Dari temenmu ini Yang dulu Hutang budi Hutang budi Sama kamu Hutang budi itu Ya bisa aja Dulu pernah kamu Utangin Terus dulu Pernah kamu Bantu Nembak cewek Ini ya Saya ini Dari bojone Dari pacari Dulu waktu sekolah Pernah kamu bantu Nyontek Sehingga Sehingga Apa jenengnya Lulus Gitu ya Terus Juga pernah kamu bantu Misalnya Dia lagi Kabur dari rumah Orang tuanya Kamu bantu Tinggal di kamarmu Gitu-gitu lah Nah kira-kira Berapa yang Dari Dari handphone mu Coba keluarkan Handphone mu tuh Nah kira-kira Berapa Yang kamu punya Gitu ya Nanti ya Nanti langsung Dicoba aja ya Kemudian Yang ketiga Adalah Susun skenario Skenarionya Gitu ya Susun skenario Sinetronnya Untuk berhutang Itu gimana Ceritanya apa Apakah kamu Mau berhutang Dengan alasan Misalkan Mau membangun bisnis Misalkan Kamu mau buka Apa warung bakso Gitu ya Atau Alesannya adalah Misalkan Orang tuamu Lagi Sakit Nah itu Lebih cepat tuh Orang tuamu lagi sakit Apakah Saudaramu lagi sakit Apakah kamu Kelilit Utang Pinjol Gitu ya Nah itu Nanti kamu Anu aja Apa namanya Cari alasan Gitu Yang kira-kira Masuk akal Ya Jadi nomor tiga Cari alasan Nomor empat Sampai kira-kira Mau ngasih jaminan Nggak Misalkan KTP Oppo BPKB Motor Ya Itu bisa Dijadikan Jaminan Sehingga dia Lebih Yakin lagi Akan Akan Anda Minta Minta Utangan itu Akan lebih besar Kemungkinan Utanganmu Akan lolos Ya Misalkan Jaminanmu KTP BPKB Sertifikat Tanah Oppo Ijazah Kemudian Berikutnya Adalah Kira-kira Sampai Arapin Balik Ini kapan Apakah Sedino Orang Dino Seminggu Satu Minggu Satu Bulan Satu Tahun Tentunya Sampai Utang Sedikit Harusnya Ngembalikannya Cepat Biar Orangnya Tenang Menarik Lalu Terakhirnya Sampai Janjiin Kira-kira Nekwis lunas Sampai Tambahin Piro Misalkan Oh nanti Kalau lunas Tambahin Dari Paman Kamu Utang 500 Tak Tambahin 600 Nah Kayak Gitu Nah Sekarang Coba Dari Teleponmu Itu Kan Kamu Punya Temen Kan Kamu Masih Level Kerja Ya Level Kerja Baru Mulai Kerja Paling Gajinya Paling UMR Kan 12 Juta 500 Sampai 5 Juta Jadi Logikanya Nek Mereka Sampai Utangin 10 Persen Itu Nggak Akan Keberatan Tapi Jaluk Utang Ngepas Banget Misalnya Sampai Target Tolong Ngetus Jaluk Utangan Kepada Temennya Itu Maka Mintanya Utangan Itu Jangan 300 Tapi 500 Karena Kemungkinan Orang Itu Kalau Diutangin 500 Dia Bakal Ngasihnya 300 400 Atau 400 Nah Sekarang Utang Kamu Tadi Tiga Juta Tiga Juta Bagi Sepuluh Tiga Juta Bagi Sepuluh Nanti Minta Utang Nanti Utang Sama Temen 500 Nambungi Bilangnya 500 Minta Utang 500 Terus Sampai Skenario Ini Apa Dedi Mau Buat Bisnis Orang Orang Tua Itu Lagi Sakit Sampai Lagi Kecelakaan Sampai Kira Kira Apa Sekarang Kelilit Utang Kelilit Utang Kelilit Utang Itu Alasannya Sekurang Sedih Sekurang Sedih Meneh Lagi Kan Orang Tua Sudah Meninggal Mending Kamu Bilang Sampai Orang Tua Sakit Alasannya Orang Tua Sakit Sampai Lagi Rumah Sakit Butuh Duit Terlalu Juta Tapi Sampai Kira Kira Utang 500 Saya Jadi Sampai Telepon Ryo Ryo Ini Aku Lagi Di Rumah Sakit Orang Tu Aku Aduh Butuh Duit Kurang Tiga Juta Ini Buat Op 6 Kalau Bisa Pinjemin Aku 500 Dong Nah Kayak Gitu Aja Terus Kira-kira Rencana Kamu Ngembalikannya Kapan Bagus Lebih Cepat Lebih Bagus Lebih Cepat Lebih Menarik Buat Temen Kamu Untuk Minjemin Kamu Sama Terakhir Kamu Kalau Dia Udah Ngembalikan Kamu Kamu Kasih Lebihan Berapa Kamu Kasih Bunga Berapa 500 Berapa 600 Menarik Seminggu Dibalikkan 600 Dicobo Digolek Golek Isik Di speaker Di speaker pun Aja Biar Sekalian Tahu Tutupen Lawang Lawang Tutupen Bismillah Bismillah Angkat 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 Pintunya lagi buka karena sudah Terus ingat kelar Oke So we meto gini Terus ingat Kita tutup Telefon apa? Kawan kita beker Dia Kawan kerjamu dulu Iya Sekarang tapi kan dia kan sekabarnya sana Iya Biar dia enggak? Kak Halo kak Halo Assalamualaikum mbak Aduh banget Gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Iya Alhamdulillah baik Ini dengan siapa ini? Masa kawan sendiri pura-pura lupa kamu pak Dilupain temennya Iya Iya Malah ketemu Mas Sekarang gimana mas? Kerjain mas? Dibogor kelemsi Oh Dibogor kelemsi Dibogor kelemsi ya Dibogor kelemsi ya Dibogor kelemsi ya Kena ikan pangkat sekarang Kenapa? Alhamdulillah kamu sekarang ya Dengar-dengar kena ikan pangkat sekarang Wah Iya Ya cukup aja lah Buat makan Oh iya iya Maaf nih pak Sebelumnya zaman mak pak ya Iya kenapa ya? Ini Keluarga saya lagi kena musibah nih pak Oh Kenapa ya? Ini kakak saya pak Kenapa kakak ya? Kemarin itu jatuh dari monster itu pak Bukan Sebelumnya sakit Oh Terus saya menggantarannya dimana ratanya? Ya masih dirawat pak itu Tangannya itu keselio Oh Keselio pak Iya Keselio di luar ke rumah sakit mas? Iya Tengah banyak juga yang itu Oh Gengkol lutut 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 Lututnya itu Mengsli Tergores itu pak Sampai Diket sama tulangnya Oh tulangnya keliatan itu? Hampir Enggak keliatan Kamu jangan keliatan pak Iya iya Gini pak Kita jubain aja pak ya Oh iya Sebenarnya saya Maaf pak Mau minjam uang pak Ada gak uang pak? Ada gak uang ya? Tahunnya ya Mau minjam berapa ya? Oh Biaya itu Sempannya itu 3 juta pak Biaya pesannya Biaya itu nya Perawatannya itu 3 juta Saya mau minjam 500 saja pak Ada gak kira-kira pak? Waktu seminggu aku balikin pak Ya Ya Kenapa? Mau minjam 500 saja pak Seminggu nanti Hari Minggu apa Senin nanti Saya balikin Bisa gak pak? Oh Seminggu ya? Iya seminggu pak Oh Jaminannya apa ya mas? Ya gini aja pak Kalau jaminan Gini aja Waktu 1 minggu itu Utangnya 500 Saya tambahin jadi 600 pak Saya membayarnya jadi 600 Untuk Kalau situ saya gak ngebungain lah Saya bukan lantanir lah Ya saya membalikinnya 600 pak Oh Ya dalam waktu 1 minggu Ya itu tanda terima kasih Itu tanda terima kasih Ya belum pak Doain saja pak Semoga cepet Oh Masih muda juga Ya pak Pacarnya mau dijadikan jaminan gak ya? Oh Nah wajah kamu pak Gimana pak? Bisa gak pak? Ya saya kirim ya nomor rekeningnya ya Tapi kamu janji seminggu ya? Iya seminggu Kalau gak minggu Senin Oh ya oke Dua hari itu Oke Nanti kamu ini Di catur aja ya Nomor rekeningnya ya Oke 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 Makasih pak ya Makasih banyak pak Oke Ya udah ya pak ya Cet aja nanti pak ya Oke oke ya Assalamualaikum Ya waalaikumsalam Yes 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 Berhasil ya Pakannya itu Tuh Tipnya langsung dipraktekkan Dia langsung berhasil ya Jadi Buat Kamu-kamu Yang Kesulitan keuangan Ya Praktekkan prinsipnya ini ya Prinsipnya Tadi ketika meminjam uang Yang pertama adalah Cari Temen-temenmu Yang kira-kira Punya kemampuan Untuk menghutangin kamu Yang kedua adalah Temen kamu itu adalah Yang pernah hutang budi sama kamu Atau dekat sama kamu Atau dia pernah kamu hutangin juga Kemudian yang ketiga adalah Ciptakan alasan yang kuat Misalkan masuk mas Luki tadi Alasannya adalah Kakaknya Tabrakan ya mas ya Kakaknya tabrakan Nah itu kan pasti membuat orang juga kepikiran ternyuh ya Kasian Kemudian yang keempat Tadi Kasih Kapan mau ngembalikan Jadi dia tadi bilangnya Seminggu ya kamu ya Seminggu Kemudian yang kelima adalah Kasih Tanda terima kasih ya Sebenarnya bukan bunga Tanda terima kasih Sampai yang tadi bilang mau kasih Tanda terima kasihnya Seratus ribu Jadi dari 500 Menjadi 600 Jadi itu cukup menarik Buat Temennya dia Oke Nanti tinggal sisanya Sembilan orang lagi Sampean telepon lagi ya Tapi videonya kita cukup sekian saja Oke Salam berkah Kiai Marketing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum